Saya tadi sangat terkesan dengan drivernya Pak Hendy gitu. Duduk di belakang saya, kemudian sebelah Pak Hendy. Sobatnya gak mau jalan-jalan Pak, diem aja gitu. Terus lama-lama mungkin gak tahan, ngingetin. Bapak, mohon maaf, seatbeltnya belum dipasang gitu. Kita boleh tepuk tangan tuh pada driver yang itu. Kalau seorang driver sudah bisa menegur menteri karena urusan safety, itu artinya sudah menjadi budaya. Dan itu adalah budaya global. Budaya menjaga betul keselamatan kerja. Saya ngomel berat pada teman-teman saya yang di timur sana, di Freeport. Global Company, tapi dalam tiga tahun kita mendengar berita 50 orang meninggal. Dan meninggalnya bukan karena kesalahan yang canggih-canggih. Bukan karena urusan tampang bawah tanah, tapi urusan kendaraan ringan, tubrukan dengan kendaraan berat. Itu sesuatu yang sebetulnya akibat dari kelalaian. Jadi Pak Hendy, terima kasih telah membangun culture yang memberi tanda-tanda bahwa kita sudah melakukan best practices, praseks terbaik dalam pengurusan energi ini. Hal kecil, tapi mudah-mudahan itu merefleksikan pada semua hal. Dan saya kira cara BGN mengemas selama ini, cara BGN mengelola, cara BGN bergerak, kita boleh bangga bahwa kita punya perusahaan publik, perusahaan negara yang menjadi perusahaan publik, yang siap menjadi pemain global. Kita kasih aplos kepada Pak Hendy dan teman-teman.